Intro Salam saudaraku, senang sekali kembali kita boleh ada dalam suasana sukacita Diberkati Tuhan dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Dari pelajaran sekolah sahabat tribulan yang keempat di tahun 2019 Dan saat ini kita masuk pada pelajaran yang ketujuh Dengan topik Allah kita yang maha pengampun Saudara-saudaraku mari kita tunduk kepala sejenak Kita minta tuntutan kuasa sorga Bapak di sorga kiranya engkau hadir bersama-sama dengan kami Terang pikiran kami agar kami boleh memperdalam akan kebenaran firmanmu Dan kami boleh menarik implikasi rohani Untuk memberikan kekuatan iman bagi kami dalam nama Yesus Amin Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Ayat hafalan kita sepanjang sepekan Diambil dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-13 Firman Tuhan berkata Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayani Saudara-saudaraku Orang-orang Israel Setelah mereka merayakan pondok daun-daunan Mereka terus belajar firman Tuhan Mereka mengerti situasi mereka Mereka telah berdosa dan mereka harus bertobat Dalam Nehaya pasal 9 Orang-orang Israel mengangkat doa pengakuan dan pujian Bahkan mereka mengakui kebesaran Allah dan pekerjaannya di dalam hidup mereka Saudara-saudaraku saat ini mari kita ringkaskan pelajaran kita Dengan dua tema besar Yaitu pembacaan ketiga dari hukum Dan kemudian doa pengakuan Yang dibagi atas Memuji Allah Allah yang setia Allah yang baik Kemudian pujian dan permohonan kepada Allah Mari kita masuk kepada poin yang pertama Pembacaan ketiga dari hukum Allah Nehaya pasal 9 Ayat yang kedua Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing Lalu berdiri di tempatnya Dan mengaku dosa mereka Dan kesalahan nenek moyang mereka Saudara-saudaraku Ketika mereka akan menghadap Tuhan Hal yang terpenting yang mereka lakukan Mereka memisahkan diri dari orang-orang asing Orang-orang Israel ingin bertemu langsung dengan Allah Dalam suasana akrab Oleh karena itu Mereka tidak mengundang orang-orang yang tinggal di antara mereka Mereka memahami bahwa penderitaan yang mereka alami Adalah konsekuensi dari dosa mereka terhadap Allah Dan kemudian mereka membaca hukum untuk ketiga kalinya Mereka tidak mencoba untuk menyalahkan siapapun Atau mengeluh tentang penindas Atau pemimpin mereka Mereka dengan rendah hati Mempelajari firman Tuhan selama tiga jam Dan mereka mengaku dosa mereka Dan memuji Allah selama kurang lebih Tiga jam juga Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Inilah yang dibuat oleh orang-orang Israel Mereka coba memisahkan diri Mereka mau fokus untuk datang Hanya kepada Tuhan saja Saudara-saudaraku Dalam buku Ellen J. White That I May Know Him 20 Agustus Daniel menggambarkan ketika kita sangat dekat dengan Allah Dan mencarinya dengan pengakuan dan kerendahan hati Dia tidak mencoba untuk mengampuni dirinya sendiri Atau umatnya Tetapi mengakui sepenuhnya pelanggaran mereka Dalam kepentingan mereka dia mengaku dosa yang ia sendiri tidak lakukan Dan memohon belas kasihan Allah Supaya ia membawa saudara-saudaranya untuk melihat dosa-dosa mereka Kemudian poin selanjutnya yaitu memuji Allah Nehmiah 9.6 Hanya engkau adalah Tuhan Engkau telah menjadikan langit Ya langit segala-langit dengan segala bala tentaranya Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya Engkau memberi hidup kepada semuanya itu Dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu Saudara-saudaraku Setelah mereka membaca Orang-orang lewi memuji Tuhan Kemudian mereka berbondong-bondong Mereka mendorong umatnya untuk menyenangkan Allah Dan namanya Nama Allah adalah ekspresi daripada karakter kekekalannya Mereka memuji Tuhan dalam doa mereka Oleh karena Dia adalah pencipta segala sesuatu Dia adalah penopang kehidupan Dia juga sudah memilih mereka sebagai satu umat Bahkan Dia memberikan mereka tanah-kanaan Dan dia juga berjanji Untuk memberikan tanah perjanjian Sesudaraku yang diberkati Yesus Kristus Sebagai anak-anak Tuhan Kita sadari Apa yang dibuat oleh orang-orang Israel Menandakan iman mereka kepada Tuhan Tidak heran Tidak heran Nenya White dalam Patriarchs and Prophets Chapter 9 Page 115 Berkata Tapi kekuatannya masih diberikannya Untuk menegakkan ciptaannya Hal ini bukan karena Mekanisme yang sekali telah diatur Dalam gerak Terus bergerak Dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh Pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Kisah perasul 17 Ayat yang ke-28 Kemudian poin selanjutnya Allah yang setia Nehemiah 9 ayat 19 Engkau tidak meninggalkan mereka Di padang gurun Karena kasih sayangmu yang besar Tiang awan tidak berpindah Dari atas mereka pada siang hari Untuk memimpin mereka Pada perjalanan Begitu juga tiang api Pada malam hari Untuk menerangi jalan yang mereka lalui Setelah memuji Allah Sudaraku Mereka ingat Bagaimana Allah yang setia Kepada orang-orang Israel Ketika mereka masih ada di padang Belantara Allah membahaskan mereka dari Mesir Menuntun mereka dengan tiang awan Dan tiang api Memberi mereka hukum yang adil Dan hari sabat Memberi mereka juga makan dengan Roti dari surga Bahkan memberi mereka air Melindungi mereka dengan memberikan pakaian Bahkan melindungi kaki mereka Namun Mereka sombong Mereka menjadi keras kepala Mereka tidak mematuhi perintah Allah Mereka ingin kembali ke Mesir Dan mereka membuat anak lembu emas Untuk menyembahnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Sudaraku Setelah apa yang mereka lakukan Kesetiaan dan rahmat Tuhan Terus dan terus Dan tidak pernah meninggalkan mereka Samhalnya juga dengan kita Kesetiaan dan rahmat Tuhan Tetap akan bersama-sama dengan kita Tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara Saudaraku Mari kita masuk pada poin selanjutnya Ala yang baik Neime 9 ayat 25 bagian B Mereka makan dan jadi kenyang Dan gemuk Mereka hidup mewah Karena kebaikanmu Yang besar Saudaraku Tuhan itu baik Dia memberi orang Israel Tanah kanaan Dan mereka bisa menikmati rumah Yang sudah dibangun Dan tanah yang sudah ditanam Tetapi mereka tidak menunjukkan kebaikan Selama masa sedih hakim-hakim Israel berubah antara Pertobatan dan ketidaksetiaan Kemudian mereka bahkan menolak Dan membunuh Nabi-Nabi Allah yang diutus Neime 9 ayat 31 Tetapi karena kasih sayangmu yang besar Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali Dan tidak meninggalkan mereka Karena engkau lah Allah Yang pengasih dan penyayang Saudaraku Allah kita adalah Allah yang bersedia Mendengarkan pengakuan kita Allah kita adalah Allah yang senantiasa Rindu agar kita boleh bertobat Dia selalu membenarkan kita Karena kebaikannya Inilah Allah kita yang sungguh luar biasa Ellen J. White dalam buku God's Amazing Grace May tanggal 11 Tuhan mengharuskan kita mengaku dosa kita Dan merendahkan hati kita di hadapannya Tapi pada saat yang sama Kita harus memiliki keyakinan dalam dia Sebagai Bapak yang dengan penuh kasih sayang Yang tidak akan meninggalkan umat-umatnya Yang menaruh kepercayaan mereka Kita mungkin membuat kesalahan Dan mendukakan rohnya Tapi ketika kita bertobat Dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal Dia tidak akan berpaling dari kita Saudaraku Sungguh luar biasa Allah kita Poin selanjutnya Pujian dan permohonan kepada Allah Nehemiah 9 E 33 Tetapi engkau lah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami Karena engkau berlaku setia Dan kamilah berbuat pasir Orang-orang Lewi mengakui dosa-dosa umat terhadap Allah Meskipun kebaikannya Mereka menegaskan bahwa mereka pantas menerima konsekuensi Dari dosa-dosa mereka Mereka menguji Allah karena dia besar Dia kuat menakutkan dan setia Mereka juga mengatakan kepadanya Tentang penindasan penderitaan mereka di tanah yang Allah berikan pada mereka Mereka mencari perlindungan di dalam anugerah Allah Dan memintanya untuk menguntungkan mereka Mereka membuat janji di hadapan Tuhan Saudara kunyanya waid dalam buku Prophets and Kings Chapter 56 Page 666 Seluruh jemaat mengadakan perjanjian Untuk menyimpan semua perintah-perintah Allah Mereka telah menderita hukuman atas dosa-dosa mereka Sekarang mereka mengakui keadilan Allah Dan berjanji secara pribadi Untuk matuhi hukumnya Dan bahwa ini mungkin Sebagai perjanjian yang pasti Dan dilestarikan dalam bentuk permanen Sebagai peringatan akan kewajiban mereka Yang telah mereka ambil atas diri mereka sendiri Itu ditulis Dan imam-imam orang Lewi Menanda tangannya Itu sebagai pengingat Tugas pelayanan Dan penghalang terhadap godaan Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Umat-umat Tuhan Orang-orang Israel Pada akhirnya menyadari Bahwa Allah yang mereka sembah Adalah Allah yang pengampun Allah yang mereka sembah Adalah Allah yang selalu memperhatikan mereka Sekalipun mereka harus mendukacitakan hati Tuhan Saudaraku Allah kita Adalah Allah yang pengasih Allah kita adalah Allah yang pengampun Mungkin kita sudah mendukacitakan hatinya Tapi ingat Jika kita datang dalam kerendahan hati Mengaku dosa-dosa kita Kita serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangannya Kita akui semua pelanggaran kita Maka Yesus setia dan adil Dia akan mengampuni dosa-dosa kita Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Karena kebaikanmu yang nyata bagi kami Terima kasih karena pengampunanmu Yang engkau akan berikan bagi kami Kami sudah melakukan apa yang jahat di matamu Tuhan Tengkai percaya Engkau lah yang akan mengampuni kami Dan melayakkan kami Sehingga ke depan Kami boleh berjalan dengan pasti Di jalan iman Menuju ke Tanah Kenaan Dan kami boleh tiba di Tanah Kenaan Dimana engkau sudah siapkan kami Hal-hal yang terbaik Bapak di sorga terima kasih Karena engkau jadikan kami umat Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton